Ketua DPRD Karimun meminta Dinas Kesehatan Karimun untuk lebih selektif dalam pemberian rekomendasi untuk pembuatan kelompok usaha bersama nelayan Karimun. Ketua DPRD Karimun Muhammad Yusuf Sirat mengapresiasi langkah Dinas Perikanan Karimun dalam memberikan pemahaman kepada para kelompok nelayan penerima bantuan hibah dari Dinas Perikanan Karimun. Menurutnya, masyarakat nelayan penerima bantuan akan berhati-hati dalam menjaga bantuan tersebut dan menggunakannya dengan sebaik mungkin. Muhammad Yusuf Sirat menegaskan kepada Dinas Perikanan Karimun untuk selektif dalam memberikan izin kelompok usaha bersama nelayan yang baru. Selain itu, juga harus melakukan verifikasi data di lapangan. Sehingga kelompok nelayan merupakan masyarakat dengan mata pencarian nelayan, bukan nelayan musiman. Saat ini menurut Yusuf Sirat, terdapat lebih dari 5.000 nelayan yang terdata dan belum semuanya mendapat bantuan dari pemerintah daerah. Ini penting karena Dinas Perikanan menyalurkan bantuan ini berdasarkan program-program yang dilaksanakan oleh dewan melalui pokok-pokok pikiran, hasil reses maupun hasil muslimbang. Apabila bantuan ini tidak bermanfaat, tidak bisa maksimal digunakan oleh kelompok nelayan, dan maka akan terjadi pelanggaran. Pelanggaran dan pelanggaran hukum ini tetap mengarah kepada penindakan hukum. Ini yang kita tidak mau dan kita hindari. Maka dari itu, Dinas Perikanan mengakas acara ini sangat baik sekali. Kami dari DPR di Karimun dalam ini sangat mendukung sosialisasi yang dilaksanakan. Untuk penerbitan KUB baru yang direkomendasikan oleh Dinas Perikanan, maka akan terbit sebuah aktif penerian dari notaris. Kita harapkan harus selektif. Yusuf Sirat menambahkan, bantuan kebadan layan juga tidak selalu berupa kapal atau jaring, melainkan berupa balai pertemuan. Sehingga dengan demikian verifikasi data kelompok dan anggota sangat mutlak dilakukan oleh Dinas Perikanan Karimun. Demikian Vergino melaporkan dari Karimun.